Lembaga Manajemen Aset Negara LMIN telah mengucurkan anggaran sebesar 2,8 triliun rupiah untuk mendanai pembebasan lahan proyek strategis nasional PSN Pembangunan Ibu Kota Nusantara EKN. Diketahui, LMIN baru terlibat dalam pembangunan EKN pada pertengahan tahun 2023. Kalau ditotal dari pertengahan tahun 2023 sampai 4 Oktober tahun 2024, untuk GKN sebanyak 2,8 triliun rupiah, ucap Direktur Utama LMN Basuki Purwadi dalam media briefing di kantor LMIN pada Senin 7 Oktober 2024. Khusus untuk tahun 2024, LMIN sudah melakukan pendanaan lahan untuk pembangunan PSN sebesar 10,57 triliun rupiah di seluruh Indonesia. Nilai ini terbagi dalam pembangunan ruas jalan tol senilai 7,91 triliun rupiah. Bendungan senilai 1,11 triliun rupiah, KKN 1,43 triliun rupiah, dirigasi senilai 20 miliar rupiah. Kejalur kereta api 60 miliar rupiah dan PSN terkait air sebesar 50 miliar rupiah. Realisasi tersebut adalah bagian dari upaya dan peran APBN untuk akselerasi pembangunan infrastruktur PSN yang mendukung dan memuatkan pembangunan berkelanjutan berdampak bagi masyarakat. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMN Rustanto mengatakan pihaknya mengalokasikan dana pembebasan lahan di EKN sebesar 5,9 triliun rupiah. Dengan realisasi sebesar 28 triliun, maka masih ada anggaran sekitar 3 triliun rupiah yang belum disalurkan untuk pembebasan lahan dalam pembangunan EKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!